Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Hujurat Utaibag nerangna Surat Al-Hujurat Khusus ini pira-pira kamar Madani Adana Surat Al-Hujurat Ibu bangun sama Madani Guaya surat Al-Hujurat Iku samani asrodah Iku samani asrodah Iku walulah Apani ayatan ayat ya terus keluar bolak-balik matur ahadha asyara sampai tisata asyara itu mabdi fathah nah yang sodar awal sodar awal khusus sani asyara sama-sama ini asyara itu mangkus tapi khusus dua itu kalau yang lainnya kan ahadha asyara dua-duanya mabdi fathah ahadha asyara salasa asyara komstata asyara citata asyara sabata asyara tisata asyara tapi ada dua yang sodarnya depannya itu uriba irobal mangkus yaitu sani asyara sama-sama ni asyara karena penyimpan yak jadi misalnya jani sani asyara sani asyara maror itu disani asyara kalau roh itu ya sani asyara itu juga disamani asyara jani sani asyara maror itu ya sani asyara lagi roh itu sani asyara asyara jadi ini termasuk musulnya mengikuti kaul kalau sani asyara itu mangkus kalau ada muncul ya berarti ya ada ada samanin no ini hati dari samanin no waya samani asyara ayatan ya yualladina amanu latu kotimu ojo disi sirokapeh mengkodima sangking madhi kotima mujarrot kotima mengkodima sangking mujarrot kotima maka nabok mana sampai madhi kotima itu kan kotima yakdu mu no padahal ini latu kotimu berarti takot dhamma ya takot dhammu terus kotim latu kotim tapi kotima gimana takot dhamma kalau mana ini takot dhamma elata takot dhammu dikasih ojo disi sirokapeh yang ganti nabi dikaulein bahan pengucapan wala fi'lih dan ora kelawan sikap sikap lu pegawian kamu udah bila mendauli nabi baik isul berarti isul itu kauli atau fi'li nabi bila melakukan anda sudah melakukan nah kira kita kan ya yualladina amanu latu kotimu kan ojo bisik no kotimu ojo mendahulukan itu keliru mereka nak susru awam ambik rasul harus didahulukan ya tak warah ya cara berpikir imam siti ya yang bener kan kotim rasulullah kamu harus mendahulukan rasulullah wadhal yang cuma setenggir kini bu jangan menyalip rasulullah jangan mendahului tak kali ini menang misalnya ada zayat amar zayat itu lebih terhormat kotim zaytan ala amrin kotim zaytan ala amrin nah kalau begitu latu kotimu bena tillah itu sudah bener kamu jangan mendahulukan Allah padahal yang malah yang bener malah harus mendahulukan Allah nah karena punya problem makna gitu terus maksudnya merubah kotim dari mujarat kotimah tapi makna takodamah jadi kama ini agrikan makna kotim sekarang pakai makna latata kotim bunuh jadi makna ini ojo nyalip sirokape ojo nisi sirokape kalau makna ini kotim kotimu takjiman malah apa kan kotimillah warasulullah atau ya soalnya walaupun ada sudut pandang seperti itu banyak ya karena istimal kenapa koran pakai yang tidak kiasi anda salah pertanyaan anda salah apa yang ada di koran itu al-asul al-asul kaedah dibikin itu untuk umum untuk umum itu pola umum jika asalnya ada seperti itu ya pola umumnya yang salah pola umumnya yang salah saya ingatkan bapak Allah itu kan sering musyarokah kayak pador roba jahitun wakam amrun tapi orang harap nak nyifati Allah ya ta'ala masak saling mahu luhur sama Allah karena Allah tidak punya pesaing jadi ta'ala dimakna Allah ta'ala dimakna Allah sama Allah juga sering ngendikan kotalahumu anna yukfakun kan kalau kotalah musyarokah berarti Allah pernah jadi maf'ul dong dua roba jahitun amrun dihaisyasi rukul lamin humah fa'ilan rambu tapi kalau kotalah humuh kan Allah almukotil fakad Allah tidak mungkin posisi maf'ul peh nah terus contoh yang istimal itu safar jadi saya jadi 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 saya pokok itu konsisten orang namun di safar jahitun saling lungo lungo biasa biasa orang yang pergi namanya juga musyafir bilalif musyafir ya dimana safir malah rata kenal kan jahitun safirun malah kayak jopo itu enak jahitun musyafirun malah paham ya farokah goblok itu orang hilang itu benturan bahwa ada musyarokah orang itu syukur goblok itu 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 lagi sadari kita ada masalah sah faro itu orang-orang tenang misyafir oleh jamal jadi jahitun tidik-sidik musyarokah kok sitok barok bergabung 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 kebun yang bergabung sedangkan ya siasanya bergabung apa hubungan Pancasila dengan UD45 baik-baik saya baik satu Pancasila dua ketuhanan yang waw saya kenapa Pancasila jadi enam satu Pancasila Itu belum satu itu Pancasila Lu yang paling atas harus nomor satu Yang paling atas harus nomor satu Jadi kalau bahasa Arab ini Jama' takdim artinya apa? Takdimu duhri alal asri Berarti saya itu kalau lebih terhormat ketimbang amr Takdimu zaidin ala amri Bahasa Arab ini ya Sekarang kalau kotdim normal berarti malah normal Kotdim benayadillah warasulih Karena Allah almu koddam Tapi sehingga dimaksud Allah Saya harus menyalip Orang kok jangan takdim Allah Malah benar, nak men-takdimkan Allah itu malah Benar, karena Allah menjadikan almu koddam Kita jadi almu akhar Nah memang suwiti itu salahnya pinter Akhirnya ini kepikiran Nah itu kotdimu Ming kodima bimakna takoddamur Karena dia khawatir Kalau ngaji dia itu dimaknanya itu kotdimu Tentang, loh itu kotdimu kok makmur Maksudnya kotdimu itu makmur Bukan nggak ya? Maksudnya Normalnya Takdimu itu makmur atau makmur? Makmur Makmur Tapi yang mereka itu Makmur Oh, tidak ada suku kodimu Ming kodima Bimakna takoddam Ini khawatir dari orang lain Nah orang lain yang terjemahkan Yang terjemahkan kita itu Tidak ada Jangan berdoa Allah dan Rasul Sehingga yang berdahulu itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Memang Ngurai Istiqmal itu susah Ngurai Ngurai Istiqmal itu susah Ngharap ibu Saya nak Dia Ya Mereka Jilid Assalamualaikum Lilmukhotobin Waalaikuna Mukhotobat Ya tapi Salam Tapi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bacara Anta Bidho Bikanti Barangkasnya Bidho Anta Antuma Antum Antum Antuma Enggak Bidho Antum Anturna Ya kan Bidho 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 Anak Anak Bidho Yang bidho Yang ngomong Anak Yang bidho Yang ngomong Anak Makhlu Bidho di semua para bodoh ya fa'ala fa'ala fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'althuma fa'althumbodoh fa'alti ya fa'altuma fa'altuna fa'althumbodoh maksudnya bodoh mutakalim lanang itu ya muni fa'althu terus fa'alna ya mutakalim ma'alwher lanang itu ya fa'alna ya la'balinnya ya tadi nombok kodim zaytan ala amrin berarti zayt al mukaddam kodimillah ala khairi berarti Allah al mukaddam katanya malah dilaranglah itu kodimu maknanya min kodimah dimakna takodamah dimaknalah takodamu jenyalib jirokabes dikauhlin iklan pengucapan walau fi'lian anulak klan ngertikan saynaya jayla yu'ana ingkersani Allah warasulihi lan utusani Allah sifatnya rasul al-mubalihi kong nyampeknya sapa rasul andu sangi Allah dates rasul itu fungsinya al-mubalik andu sangi Allah nahi diwiri izni imah tekesi kaya rauhle nyarib Allah bagi rasul kelantamu izinnya Allah dan rasul kesoali untuk izin kayak ketika nabi musyawarah wah nabi apa enggak? musyawarah nabi musyawarah kan malah nabi minta didahului ya nabi ketika musyawarah kan malah minta didahului kaya fatakulu ya Umar, kaya fatakulu ya Abu Bagrin kaya fatakulu dihadai al-di kan nabi malah minta didahului paham ya? karena musyawarah nama? misalnya terus asyara Abu Bagrin bisidai asro badrin nama? asyara Abu Bagrin bisidai asro badrin Abu Bakar Rasul rum asirotuk orang-orang yang ditangkap di perang badan keluarga engkau ya Rasulullah jangan dibunuh, bayar hidak saja terus Umar ditanya kaya fatakulu ya Umar orang-orang itu kan seng akhruh juga jangan usir engkau wakotah luka ingin mataini jenenggan nenggo dipataini sani terus tako usman itu jenengnya tako takodum takodum tapi bi amrih no ketika nabi musyawarah tuh ingin selabat dulu ngendikan apa nabi yang ngendikan? selabat dulu makanya boleh takodum kalau bi amrihi atau bi isnihi yang nggak boleh tuh biwiri isnihi ma bukan mutlakon apa? takon makanya Mbak Moon kaya-kaya sering dunggok orang-orang yang menenggak menenggak melenggak menenggak menenggak kadang-kadang santri sopan itu jeneng terlalu usulullah itu paling protes teman-teman bahlelis makanya itu masalah besar di semua ilmu Anabawi itu ilmu itu fokal adab ilmu itu fokal adab karena ya tadi ilmu itu lebih objektif menenggak menenggak ijinali itu kalau jalan tuh kalau malam mesti di depan rasulullah kalau siang yang tidak bahaya di belakangnya ditanya kenapa engkau kalau malam di depan potensi bahaya lebih tinggi jadi misalnya ada cekungan yang tiba yang tiba jadi secara ilmu dihitung tak ulang lagi itu bukti kalau ilmu itu fokal adab dibabab seperti itu dibabab seperti itu kecuali adab yang menjadikan tawadu itu juga atas nama ilmu tapi lainnya Ali itu kalau jalan malam-malam sama nabi atau sama yang dihormati pasti beliau di depan karena potengan disiapkan potengan tidak ada potengan potensi di depan misalnya ada cekungan terjengkang ada Allah dintuk misalnya apapun itu potensi bahayanya tinggi misalnya ada Allah kalau dipatuh kalau jengkeng dintuk yang mungkin malah cekungan kenapa kalau malam di depan kalau ada bahaya yang kena saya dulu yang kalau ada bahaya yang kena saya dulu itu dihitung padahal di depan itu kan tidak sopan tapi secara resiko penting karena biaya yang kena musibah tidak ganti nabi dulu saya dulu itu berarti ilmu sama adab dulu mana itu dulu ilmu karena itu ngetungannya lebih rasional lebih nampak kasar itu kan misalnya kangkang jaga kangkang jaga aku masih dengar suaranya meskipun tidak berisik aku dengar suaranya kan seneng jauh nesantrisin joko tiba-tiba milih adab di area yang saya manggil tidak dengar dia ngomong tidak dengar itu kan berarti tidak mutahayik lil amri apa dengan posisi dia tidak dengar suara saya yang ambil posisi itu kan tidak mutahayik lil amri tidak siap untuk diperintah mendingan sedikit berisik tapi on time paham ya itu kan bisa dihitung secara ilmu kan bisa bisa dihitung jalan malam-malam potensinya bahaya apa hula-hula kan bahaya kalau bahaya aku yang di depan kalau apa-apa saya dulu bukan kena nabi itu ilmu namanya nah musyawarah juga gitu musyawarah itu kan inginnya nabi mendengarkan jadi orang kok itu mungkul dengan mawun kalau samin nah ini kan repot jadi apa repot makanya benerimaksudit tersiri biway di isni karena kalau dibak musyawarah justru nabi ingin didaului nabi ingin didaului masyur kan kayak nabi rempukan asrobedrin beberapa keputusan juga nabi setelah mendengar baru nabi kedua teori ilmu lakon yang tinggal lakon itu yang terakhir jadi nabi yang ngetok lalu mana pendapat yang diterima artinya apa ada wilayah-wilayah nabi baiknya memang di belakang karena nabi penentu penentu itu belakang apa depan belakang makanya terus ada hal-hal yang memang secara ilmu nabi harus ditakjem itu normal jadi ada hal-hal yang nabi justru nabi minta kita yang di depan itu ini 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 contoh gampang ya contoh ini kankang kutubat yang bagus seperti ini misalnya dari kiai pas tikungan gak melengah alasan sopan di lu itu kan menabrak ilmu karena kalau gak melengah potensi bahaya itu kan tinggi ya misalnya kiai mau sampai minggok pakai mobil terus kamu yang di pinggir supir gak melengah alasannya sopan tapi taruhannya kan berbahaya kan kalau tidak mengertikan posisi beraih itu itu harus kejimal ilmu apa kekudut atau melengah memastikan aman baru mobil oleh minggok karena dia mengabekkan keamanan dan itu lebih risikan menuruti alasannya sopan itu gak boleh diranah-ranah secara sobat gak ada seperti itu gak ada masur kan ketika masuk gua sur yang masuk dulu bakar apa nabi bubata pasti katanya kenapa kau masuk dulu tidak bisa pasti kan aman loh terus orang-orang yang potensi orang-orang yang potensi orang-orang yang disumpel mereka disumpel dan abu gak potensi orang-orang yang ada orang-orang yang disumpel masur kan tinggal satu orang yang sepakai yang abu bakar habis disumpel sampai akhir-akhir tunggak itu abu bakar bareng nabi masuk dipastikan malah tinggal kutung kayu pasti ngonoklah ini masur kan nabi abu bakar dicokot pulau tapi apapun itu kan bukti bahwa dalam wilayah bahaya itu harus sobat dulu itu kan bukti nabi bakar itu nalar orang-orang pepera orang-orang nabi mau jiran rin terus nabi nabi nubuh itu kan bodohan itu tidak soban itu kebodohan seolah-orang itu tidak soban itu kebodohan ini masalah terkait bahwa islam itu berat jadi harus takdimul ilm semua itu dihitung secara ilmu dihitung secara ilmu dan kalau orang-orang orang-orang biasa itu mutahayik yang khidmah itu bukan purun karena ketika mutahayik itu sudah berat meskipun mutahayik khidmah saya tidak harus perintah saya mulang cacilek cilek juga pendok yang bucara kluyur tidak harus menghitmai saya langsung menghitmai pondok juga menghitmai kia saya paham ya sementing mutahayik mutahayik ditafsiri diwairi iznihima karena ada hal-hal yang nabi justru minta didahului semua masyur yang dilmusyawarah dilmusyawarah yang dilmusyawarah dilmusyawarah yang orang-orang yang ditawan perang batar semua keluarga engkau ya sudah dimaafkan saja tapi disuruh bayar tidak terkata Umar ingin bunuh kau dan semangatnya juga bunuh kau kalau ketangkep ya dibunuh terus Usman seguri-guri sana nakalan seguri-guri antak lalu urun merudu musyawarah musyawarah kita punya sejarah paling terkenal kita punya sejarah paling terkenal di depan di depan Nabi kalau bayar biar yang kena beliau dulu ahli maksud kedua cerita Abu Bakar legenda kan ketika ada khulat Abu Bakar dulu apa Nabi dulu Abu Bakar dulu memastikan la islah fiha hayat wala akrob wala gaza wala nanti sejik usopan 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 dah mati no kaya kak pondok ilmu kujul ngasih torek kawasan ngonong nge sami ada wilayah yang kita harus ke depan bukan karena lama tapi karena wilayahnya bahaya wilayahnya bahaya yang dilarang takut dem itu kalau tidak mendapat izin kalau mendapat izin ya baiknya malah takut dem contoh ketiga yang paling terkenal dalam perang nabi itu menunjuk menunjuk seseorang disuruh mimpin perang yang paling masyur misalnya dimuktah beberapa perang dulu kan memang orang kafir itu memang harbi betul ya tapi jangan dijiaskan sekarang sekarang kan jarang kafir harbi karena semoderen kalau dulu kan wakasal perang panglima yang ditunjuk nabi itu kalah termasuk jahfar di talib paham ya diganti orang kalah lagi terus maka panglima itu diambil halid bin walid min huyiri improtin maksudnya tanpa ada yang merintah kan satu mati dua mati wakasal halid diinisiasi saya yang panglima min huyiri improtin di semua hari itu tanpa perintah pas itu nabi tidak ikut tapi yang ditunjuk nabi itu kalau ini mati ganti ini kalau ini mati ganti ini nabi tidak menyebut halid tapi ketika perang itu berkecamuk dan panglima mati halid ngangkat soal hasil akhirnya perang menang dan itu akhirnya jadi mangkob halid kelebihannya halid meskipun tidak ada perintah kalau itu maslahat dilakukan meskipun tidak ada perintah kalau itu maslahat dilakukan orang halid bin walid menang diperintah selamat mati halid halid itu ada makanya sekolah tidak boleh takut itu kalau tambah izin nah dalam kondisi bahaya tentu ada izin sar'an izin misalnya bukakan nyalip nabi pas masuk gua sur itu kan sudah ada izin sar'an izin sar'an ternyata kalau ada sar'an kamu dulu jangan nabi dulu itu kan tidak harus nabi yang menciptakan izin iktifah bil iktifah iktifah kalau ada izin sar'an ya cukup cukup ya tadi nabi ingin gak perangnya orang islam kalah gak ingin kan kalau gak ingin harus ada bertanggung jawab jadi pang lima itu berarti anggap saja itu amar ini penting ini karena repot jadi wadah dia tutup gara-gara semua yang sepul itu wipet seramah aku aku gak jelas apa wata qulana dihasira kabi allah in allah salam alimut dan semiswa bivik ikum nashala tumurun apayasi muzala dihat bergerin dalam perdebatan bakar wa umar nabi 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 akrab bin habdis ngangkat mimpin akrab bin habdis awil kok bin makbad nabi 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 上 as suara suara sur kabi jelas ds menang nabi suara nabi nabi so nabi 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 selat mba nabi nabi ce nabi mic dah сд misalnya aku ngomong di kancamu volume 9 nabik nabi ya kira-kira gitu nabik nabi ya lima pokoknya jangan kembar apa? jangan kembar aja aku ngomongan di kancamu kajah ribadikum ribadinya pokoknya aku juga anak pidani aku juga juga anak pidani jadi misalnya kelahirannya anak emiku kalau nyebelah kita ya mulut pantasnya berdu itu juali kelahirannya anakmu singkruh itu nguhireng berdu barang mulutan maluk dorong lucu kan maksudnya aku nabik spesial nabik spesial pokoknya aku juga anak pidani anak pidani disilahkan kerana mulutnya lagu maring nabi antah batuk yang ingin tahu wawati antah batuk yang ingin tahu jadi kalau berapa amal lukum bantum latas lu kalau tahu sirakabe latas lu yang orang ngerti sirakabe eko syadah dalika kerana wawati antah batuk amal lukum kemudian ini menunjukkan teori-teori ada mahtar atau maf'ullah maf'ullah diajleh yang tidak disebut tapi bisa diketahui kenapa bisa saya ingatkan wala tajarulahu bilkoli kalian jangan banterno suara mengeraskan suara di depan nabi kayak kalian mengeraskan suara ketika anda diskusi antar kalian terus-terus menghentikan antah batuk amal lukum eko syadah antah batuk amal lukum faham ya jadi kata khusyah itu kan tidak ada kata khusyah itu tapi kita tahu bahwa yang dikhawatirkan Allah kalau kamu melakukan itu amal kamu akan siang siang waktum latas lu stem snaps siang menjelaskan suara ini Dari 2 hal yang dilarang antar fau Aswatakum Larangan kedua Berarti yang dilarang berapa dua kan Jadi Jadi Pengganti Pengganti kata Pengganti 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 Menghentikan maka anak Engkau diam di sini saja ya Rasulullah Sehingga Yang bersihkan Semua Di bersihna Nanti aman Baru Nabi disilakan Masuk Ya karena ini ilmu Ahli yang mengatakan, buatan nantinya melampas Gudar penabi, kecuali di waktu malam hari Malam hari itu kan tidak penting catatannya, kecuali dalam waktu bahaya Dan misalnya dengan Allah, bahaya juga harus seperti itu Kalau sampai di bintu, kalau tidak bunyi, bintu bisa Maksudnya ukurannya bahaya, malam itu tidak koyit Malam itu buatan koyit, yang catatannya mudurun atau tidak Misalnya harus saja di depan itu ada preman banyak Meskipun siang-siang, mau jenang-jenang rin semuanya kan lucu Jadi pokoknya ada yang mudurun, harus kok apa yang di depan Sebagai tamengnya kan, itu hanya menentukan ilmu Karena itu ada yang jenang-jenang rin, parah Itu bahaya betul-betul, ilmu itu segala kalanya Ilmu itu segala kalanya, bisa dihitung Bisa dihitung, bisa dicapai doa Bisa di Al-Quran disarankan Jadi sopan teman-teman, menggunakan sopan teman-teman Fayaat ma'alladi fikolbihi maradur Orang yang dikiranya ngeras, kotor, penuh syahwat Kalau ada yang mencari sopan itu dikira mau Padahal karena sopan itu murni perintah Allah Tapi orang-orang akal kan dikiranya Fayaat ma'alladi fikolbihi maradur Sopan itu ya sama orang-orang yang potensinya tidak fikolbihi maradur Tidak fikolbihi maradur juga Itu kan ilmu lagi, hitung-hitungannya apa? Ilmu Kalau hitung-hitungannya Sopan seperti itu tidak dibenarkan oleh agama Karena potensi Fayaat ma'alladi fikolbihi maradur Orang yang pikiranya negatif Sopannya perempuan ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk Padahal hitungannya juga Padahal hudu itu kan sopan Sopan itu kan baik Tapi yang tidak mendatangkan maradur Tapi karena kalau sopan menyatakan maradur juga dilarang Fayaat ma'alladi fikolbihi maradur Walai zalanan tumurun siman yang dalam uang Karena kan ada sopan yang dikiranya Kalau ada sopan yang dikiranya Saya tahu yang suaranya nanti Siman yang dalam uang Karena kan ada sopan yang dikiranya Saya tahu sopan yang dikiranya Kau sayuh fiduh ya Mugamun muta'adzi nabuh binafsi Kan kaona Kuruful muhfid misalkan apa Al-khafid Ya dikiranya kan kuruful khofid Al-muhfid Khofid Berarti bismutati binafsi Nanti kok misalnya nazala itu kok Berarti ayat Ayat Berarti wanazala lantumurun Apa innaladina ayat innaladina Wanazala lantumurun siman Kana ya khudus Dan nabi Apa innaladina Gawuh innaladina Innaladina Satu-satunya ngakaya Yaudunakang ngendek Nasabu lajina Aswad Amin suara-suara Lajina Idha Rasulillah Ulaikah demukon Mungkono kabe Wa lajina Wa lajina Wa ngakaya Intahana Kang Muji Utau Kangek Ujian Eiktab Ujian Sopo Allah Wa Kulubah Mungkono adina Aladina Alit taqwa Maring taqwa Ailita Zara Suwa percaya Lopo Ataqwa Minhum Saking Aladina Uang Seng Neneku Kabe Wala Humbu Tetap Kedih Kabe Mahfud Tantai Pengepuranan Wahjir Nenganjaran Azimun Kang Kedih Ayyidzana Tengkisi Suara Kau Ini Seng Madhapulo Madhapulo artinya Gidiru Kalau Nabi Di Dalam Artinya Akan Punya Aktifitas Khas Keluarga Maka Kamu Jangan Soan Aturan Soan Itu Adalah Nabi Kalau Sudah Mios Di Pondok Atau Di Berarti Nabi Menyediakan Diri Untuk Publik Itu Kamu Soan Menunggu Sampai Nabi Yang Keluar Berarti Siap Untuk Milik Publik Jadi Mulai Lagi-lagi Ini Ilmu Itu Gitu Enggak Termasuk Terkenal Park Mbak Mbak Soan Yai Ketika Enggak Sedang Menemuin Tamu Orang Banyak Enggak Pernah Pokoknya Ketika Beliau Sudah Siap Untuk Orang Banyak Pula Nabi Mbak Ya Karena Tadi Kalau Misalnya Pas Tutup Mungkin Beliau Beri Istirahat Di Kamar Mandi Orang Rasa Soan Dekat Tetap Menganggup Ukuran Umum Innal Ladi Nayuna Duna Kami Waro Il Hujrod Innal Ladina Saktan Nga Yuna Duna Keng Undang Undang Sopo Ladina Keng Sir Mi War Hujrod Bula Bula Balik Bahasa Arab Tidak Pernah Meninggalkan Makna Dasar Adat Pembatas Berarti Ada Hajir Makanya Kamar Dikatakan Hujro Karena Adat Pembatas Dengan Ruangan Yang Dianggap Hujro Soal Pembatas Mungkin 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 Kengkang Kurden Triplek Faham Kengkang Pocok Pering Sarong Bukas Sepertinya Pembatas Tepat Tepat Senang Darani Berjuhut Paham Ya Saya Senang Darani Kere Tersingkir Ya Apapun Itu Pokoknya Angger Pembatas Contoh Sarong Bekas Ini Hujro Melebu Kudu Siap Tawra Paham Jangan Mas Werdah Saya Seorang Neman Saya Pengen Maca Hujro Ini Hujro Jadi Yang Kere Tidak 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 Masjur Aleh Ada Pembatas Ini Ada Hajir Ya Bang Hujro Majjar Alihi Minal Ardi Bikha Itin Sampai Tidak 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 Frustasi Bekas Sarong Frustasi Di bawahnya Lagi Bekas Sak Tidak Gori Bikha Bekas Kertas Cemen Tidak 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 Bagaimana dunia juga meninggalkan saya Enak waj dunia, rumah sana di netok yang bisa meninggal Ini bisa meninggal itu Mau coba sedikit kalau dunia bedak raka tekel, malah Camah Camah Karena orang-orang ayu sering ditolak kayak nolak sih Jadi keren, mau ngasih Mau ngasih naseh kok ditolak Sekali-kali gimana Pak? Nolak Jadi diajak diri Soalnya pondok ini kudu pondok ilmiyara Pondok adab itu dunal ilmu Nomor satu itu ilmu Semua itu dihitung dengan ilmu Masyur itu, Nabi itu melarang Orang menjaga dalamnya itu masyur Tapi kalau tidak ada, kalau malam itu ke situ Sampai Nabi dengar suara pedangnya kalau tidak ada Siapa itu? Anak kalau tidak ada Hafizhaka Allah kima hafiztabihi Nabiya Muka Allah juga kuih, mereka juga nabi ini Dan Nabi itu melarang Seluruh sehari rizmala ikatir Ruhaniya itu ngakura sabuk jogo Di jogo pengirat Tapi tetap sahabat pakai standar umumnya orang Umumnya orang itu kalau tokoh Apalagi zaman dulu kan zaman perang Tokoh itu kan riskan jadi objek sasaran mereka Tetap sahabat itu jaga Dan juga gendenan Masa Nabi melarang Karena melarangnya Nabi Dianggap itu bentuk Nabi Raku pengen ngelewong Faham ya? Tapi sahabat tetap berpikir itu bentuk loyalitasnya Kenapa bentuk? Ya sama seperti Abu Bakar Di perintahan Nabi nggak boleh mundur Maka anak kamu tetap yang imami Dari Abu Bakar punya perasaan Ya sudah lah maksudku Aku imami Nabi Akhirnya Nabi tetap yang Apapun itu hitung-hitungannya Semuanya ilmu Seorang lagi hitung-hitungannya itu Masalah hati Masalah hati Masalah hati Itu yang paling pokok Masalah hati itu paling pokok Nah karena mereka itu tidak berani soal Nabi Masyur itu Nabi bangun pagi itu Sudah ada daging-daging Di gantung-gantung pintu-pintunya Nabi Karena kalau notot Ganggu Nabi Kalau nggak ngasih terganggu Murkupuang Kalau orang tahu nggak itu diganti Akhirnya Nabi mendapat sesuatu dari sahabat Tapi tanpa mereka nganggu Itu luar biasa Tadi karena adabnya Adab mahal ilmi Faham ya? Bukan adab tulen Tapi adab mahal ilmi Atau adab yang ditentukan ilmu Apa? Adab yang ditentukan Beri annahum lam ya'alamuhu Karena saat ini A'rob iku lam ya'alamuhu Orang ngerti sopuk A'robu yang Nabi Di ayu hujratin yang dalam Yang dalam dini Kamarin Nabi Di annahum lam ya'alamu Di ayu hujratin Terus nadatul A'roba Mu nadatul A'roba Mu nadatul A'roba Ka'an na'kula wakti Mu nadatul A'roba 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 Kelawan kau yuk Manggileung diso diso Jadiinating Nadohu mu nadatul A'roba Nadohu mu nadatul A'roba Mereka manggil Nabi Dengan gaya panggilan Oh, memang Mu nadatul A'roba Kelawan kau yuk Manggileung diso diso maksudnya tanpa hatika apa? jadi tidak apa? masológnya masyarakat menurut saya diberi diberikan apa? apa? diberikan bangun 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Kalau belum bisa modifikasi master Berarti seperti Kalau bisa modifikasi Itu berarti Lakan-lakan yang berhubung Hatta huru jika Hukum Hatta huru jika Ilai him Lakan-lakan yang berhubung Hatta huru jika Ilai him Itu akhirnya Ilai him Di sebelumnya Saya ingin menarik Saya ingin menarik Saya ingin menarik Lakan-lakan yang berhubung Hatta huru jika Bukan karena apa-apa, ilmu itu juga dukung atap, bahkan kita atap pun berdasar perintah ilmu. Ya kalau nanti ngalaminlah berkali-kali, ketika bangun gerak, ya saya di seputar beliau, tapi agak soal, karena beliau pas di kamar, saya aja lagi ngantikan putraan ini, apa budu ini. Dia belum tahu kalau saya datang. Nah tahu ini penting untuk menunjukkan kita, ya lho, ya lho, nak dikongkong kena, tapi nggak ganggu privasi, ya lho, kita langsung soal, soalnya lagi asik, budu ini, atau budu ini, faham ya. Tapi kalau kita ada di situ, berarti kita tidak mutahai, ya lho, kalau ada bapak, nggak mutahai, ya lho, setengah-tengah kayak sohabat, selalu di sufatur Rasulillah, tapi nggak soal, ya lho, nak dikongkong kena dikongkong, tapi nggak ganggu privasi, kajik nabi. Ini was fair. Cuman, lagi-lagi ini keputusan ilmu, nho? Dan itu, doroklah, komposisi paling pas, paling tepat. Ini walau an-naku sobaru, hatta ta'khulja ilayhim, lakana khaira larum. Karena tadi ketika nabi di dalam, ya wilayah privasi keluarga, kalau nabi sudah keluar, ya milik publik. Paham ya? Kepenaklah, pokoknya kalau pakai ilmu itu ukurannya kepenak. Rasional, ya kepenaklah, di praktek, nggak kepenak. Walau an-naku sobaru, hatta ta'khulja ilayhim, lakana khaira larum. Terus ini memang, kalau langsung berangkat, bisa, mungkin, buka, sengahkan, munah, sengkomat, terus, kalau langsung berangkat. Lakana, ini, ono, opo, sobruhum, hatta khurujika, nopo, ilayhim, ya enak kepegin latihan damal rujuk, nopo. Lakana, eh, sobruhum, hatta khurujika ilayhim. Jadi, khurujika itu keluar dari khatta ta'khruzha, karena sitok no. Meskipun ini untuk kaum tertentu Ini kan jauh waktabohiro Datang waktu duhur Potensi umumnya orang waktu itu suka gak punya tamu Udah suka kan Ya sekarang duhur digenti Waktu apa saja yang normalnya orang itu gak suka Nompok tamu Sunggi larang kan duhur Setengah papat tisu Merkora duhur Itu gak geblek Waktu duhur waktu yang gak nyaman Waktunya setengah papat tisu Gok, goblok Itu sunggi larang waktu duhur Setengah papat Setengah menisah setengah lorok gini hari Bento, bulan balennya Di logika duhur itu berarti Waktu yang makru yang gak disuka Wahyu kau su'alehi kulu makru Paham ya Begitu juga semua waktu yang tidak nyaman Tidak nyaman Jadi bersama Allah Al-Ibradu Duhumwilafdillah Jadi siapapun yang tidak Sobaru hatta takrujah ilihim Ya berarti ya Aksarul Laha gilun Paham ya Siapapun yang benar itu Walau anahum Sobaru hatta takrujah ilihim Lakana Kairalahum Laha gilun Laha gilun Laha gilun Laha gilun Itu mahkut Laha gilun Itu dikongsi Waktu yang dikongsi Kecuali Jolah ini Gimlaharat Mungkin rapat Tapi notok Goperdas Laha gilun Goperdas 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 Jangan lupa subscribe channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Dan tidak kita buat video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Dan kalian bisa sendiri Terima kasih Dan juga Terima kasih Aksaruhum layak gilu, terus duka-duka tetap Allah menghentikan wafurur, rohim Tapi sebaliknya ini, karena liman tahbam ini Maksudnya, Allah banget habis, maksudnya bernyala Nah, baru menganggap kadew layak gilu, tapi tidak istabat ya wafurur, rohim